Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak kelas 7 bertemu kembali bersama Ibu Tri pada MAPA Prakarya nah hari ini Ibu akan menjelaskan tentang tugas ketiga yaitu tugas tentang teknik pengolahan pada buah segar nah sebelumnya kalian sudah menyaksikan kan video pembelajaran tentang teknik pengolahan pada buah segar jadi teknik pengolahan pada buah segar itu ada dua yaitu teknik pengolahan pangan panas basah teknik pengolahan pangan panas kering ada juga nih tambahan untuk khusus buah segar itu ada teknik pengolahan lainnya nah disini tugasnya adalah disini ada beberapa kolom ya nah pada kolom pertama ini dijelaskan nih nama olahan buahnya ya yang pertama disini ada contohnya Ibu ambil buah blueberry nah buah blueberry ini olahannya bisa kita jadikan apa sih olahannya nah ini boleh makanan dan minuman ya misalnya olahannya kita jadikan menjadi saus atau selai saus atau selai blueberry ya nah untuk saus blueberry ini rasanya manis sedikit asam ya terus teknik pengolahannya dengan teknik poaching jadi dia blueberry nya ini direbus dengan menggunakan air sedikit dan api yang kecil ya nah ini disini ada gambar saus atau selai blueberry nya nah untuk gambarnya jika kalian mengerjakannya di ketik langsung di kolom seperti ini di dokumen ya misalkan kalian nih tugasnya bisa langsung kalian kerjakan di bawahnya itu boleh kalian gambarnya ini kalian cari di internet kemudian kalian copy paste untuk gambar ya terus untuk yang misalnya kalian pengerjaannya di buku tulis ya boleh nih pengerjaannya kalian di buku tulis kalian bikin dulu kolomnya seperti ini kemudian kalian untuk gambarnya bisa kalian cari di internet kemudian kalian gunting-gunting dan kalian tempelkan pada kolom ini ya atau bisa juga bukan kalau nge print mahal ya harus ke warnet dulu mungkin ada beberapa anak yang punya printan di rumah nah yang tidak punya kan harus nge print dulu nah untuk yang susah seperti ini bisa juga kalian apa namanya mencari-cari di majalah ya atau di menu-menu masakan atau juga di koran-koran ya di majalah-majalah ada di majalah menu ya bisa atau misalnya susah bisa juga kalian bu untuk nge print saya tidak ada biayanya terus majalah juga terbatas bisa juga kalian dengan kalian menggambar sendiri dengan sebisa kalian misalnya kalian disini buahnya buah pisang olahannya kalian membuat olahan pisang goreng ya terus gambarnya ya kalian gambarnya ya gambar pisang goreng sebisa kalian sebagus kalian yang bisa semampu kalian kemudian kalian warnai biar cantik hasilnya ya mudah-mudahan kalian mengerti dengan penjelasan ibu sampai disini dulu anak-anak terima kasih tetap semangat dan sehat selalu